selamat malam ini teman-teman kpa belum masuk saya akan coba hubungin ya selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam udah agak mendingan belum mas badannya udah agak mendingan belum wala itu obat flu itu ada ini CTM nya pasti ngantuk oke kan teman-teman selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam sekarang kalau mbak siapa mbak hermi kan langsung saya start kelasnya langsung saya start kelasnya aja ya mas ya oke selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam selamat malam bangun ruang ini ya, banyak sekali jenisnya bangun ruang, ini sebagai pengingat bangun datar, kemarin ada persegi, ada persegi panjang ada segitiga sama kaki sama sisi, dan siku-siku ada layang-layang ada belah ketupat terus ada trapezium dan lain sebagainya bangun datar, sekarang kita akan belajar untuk volume bangun ruang yang pertama itu adalah balok balok itu mempunyai panjang, lebar dan tinggi bisa membedakan masri antara bangun datar dan bangun ruang ini balok ini bangun ruang nah, jadi untuk mencari volumenya itu adalah panjang ini sisi panjang lebar dikali tinggi tinggi itu yang ke atas nah, jadi panjang kali lebar kali tinggi sebagai contoh saya langsung masukkan angka saja ya ini ya ini 10 cm 10 cm lebarnya 5 cm dan tingginya 8 cm masri bisa dibantu untuk dihitungkan volumenya langsung dimasukkan panjangnya berapa 10 cm lebarnya berapa 5 cm terus tingginya berapa 8 cm berapa hasilnya 10 x 5 berapa mas 50 cm dikali 8 cm 400 cm 400 cm ini sudah pol ya 400 cm kalau luas ini kok susah sebentar bukan persegi kalau persegi itu untuk luas kalau volume dia kubik pangkat 3 400 cm kubik pangkat 3 kalau volume kalau luas pangkat 2 atau persegi oke sampai sini paham mas untuk volume balok oke saya akan halo mas bisa dengar suara saya untuk balok bisa ya mas ya ini volume sebentar saya lokat dulu suaranya hilang sebentar masih loading halo mas mas halo mas 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 untuk balok ada pertanyaan enggak ada ya mudah sekali ya nah sekarang untuk kubus kubus ini setiap panjang sisinya sama jadi semuanya sama ya panjang sisinya nah kalau salah satu sisinya diketahui 5 cm secara otomatis sisi yang lainnya juga panjangnya 5 cm nah ini diketahui satu sisinya ini panjangnya 5 cm bisa dibantu untuk dihitungkan volume nya mas rumusnya itu sisi kali sisi kali sisi berapa sisi ya ini ada bangun kubus rumusnya sisi dikali sisi dikali sisi nah sisinya diketahui 5 cm jadi kita masukkan 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm berapa mas hasilnya bisa dibantu 5 x 5 berapa masri 25 dikali 25 dikali 5 125 satuannya apa mas cm pangkat yuk kalau volume pangkat 2 atau pangkat 3 pangkat 2 itu untuk luas kalau volume pangkat 3 diinget-inget ya masri ya oke nah kita coba latihan ya masri ya yang pertama sebuah balok diketahui panjangnya 8 cm lebarnya 5 cm dan tingginya tingginya 3 cm berapa volume balok tersebut oke halo masri ini ini saya coba loko dulu untuk suaranya biar masri bisa dengar suara saya oke baru loading halo halo masri ini saya mempunyai sebuah soal sebuah balok diketahui panjangnya 8 cm lebarnya 5 cm dan tingginya 3 cm berapa volume balok tersebut tadi berapa 120 cm pangkat berapa pangkat 3 betul ya pangkat 3 caranya yaitu volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi kita masukkan ya volume panjangnya itu tadi 8 cm terus lebarnya 5 cm dan tingginya 3 cm volume sama dengan 8 x 5 itu 40 x 3 120 cm jangan lupa bukan per 3 pangkat 3 atau kubik beda ya mas per 3 sama pangkat 3 kok gak bisa oke pangkat 3 atau kubik dibacanya ya saya kasih kurung disini cm pangkat 3 atau cm kubik oke nah sekarang saya punya ini untuk kubus sebuah kubus diketahui salah satu panjang sisinya 6 cm berapa volume kubus tersebut oke oke ini mbak Siti masuk saya hidupkan mikrofonnya dulu sambil nunggu reloadnya mikrofon mbak Siti ini sinyal saya merah saya coba reload lagi ya supaya bisa komunikasi sama teman-teman oke selamat menikin ini loadingnya sedikit lama sebentar teman-teman ini agak error selamat menikmati terima kasih 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 ini di jadi yang terima kasih terima kasih 1080 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi di sini terima kasih 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 oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Siti terima kasih 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 ribu sentimeter saya geser sentimeter kubik hasilnya adalah 300 ribu sentimeter kubik oke oke itu untuk luas bangun prisma, eh maaf volume prisma, kita coba kerjakan prisma yang disini ya nah ini tadi untuk prisma yang segitiganya siku-siku nah sekarang bagaimana kalau segitiganya itu tidak siku-siku ya ini adalah segitiga sembarang disini kita bisa lihat ini adalah segitiga sembarang nah jadi volumenya tadi bisa itu bisa juga luas alas ya luas alas maaf alas kali tinggi ya disini bisa dilihat alasnya adalah segitiga sembarang ini jadi kita harus tahu luasnya dulu karena ini suaranya tidak ada saya dahulu luas segitiga tiga tiga adalah setengah kali alas kali tinggi ya nah disini kita bisa lihat alasnya itu 7 cm disini ya belum berubah ini adalah alasnya jadi kita masukkan setengah alasnya 7 cm oke nah dan tingginya ini ya tingginya itu 8 cm jadi setengah 7 x 8 tidak bisa saya pakai ini 7 x 8 itu 56 jadi hasilnya 56 dibagi 2 28 cm 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 3 maaf pangkat 3 ini untuk luasnya luas alasnya nah sudah diketahui luas alasnya sekian jadi kita masukkan ke dalam rumus volume volume prisma untuk segitiga ya oke saya akan tambah 5 menit lagi oke nah kita masukkan 28 cm pangkat 3 dikali tinggi prismanya tinggi prismanya itu ini ya 14 cm jadi kita kalikan 28 dikali 14 sama dengan 392 cm oh maaf ini persegi ya persegi ini juga persegi saya hapus persegi baru yang ini volume pangkat 3 kubik oke ini adalah luas prisma segitiga ini saya coba reload dulu untuk ininya oke sebentar masih reload halo teman-teman bagaimana halo selamat malam untuk volume prisma ada pertanyaan kan gini pangkat 2 persegi mbak ya kalau kubik 3 ya nah jadi kan selain cara yang tadi itu bisa dilakukan dengan mencari luas alas kali tinggi nah disini kan kita bisa lihat alasnya itu bentuknya segitiga nah ini dilihat dari gambar maaf saya ganti colornya bisa biar nah yang ini adalah alasnya untuk alas ya segitiganya ya ini alas segitiganya dan yang tegak lurus ini adalah tinggi segitiganya ya jadi tingginya itu yang bagian tegak lurusnya nah yang ini itu adalah tinggi untuk prismanya jadi pertama kita harus mencari luas dari segitiga ini dulu ini rumusnya luas segitiga setengah kali alas alasnya tadi yang ini dan kali tinggi yang tegak lurus ini jadi kita masukkan setengah kali 7 kali 8 sama dengan setengah kali 56 56 hasilnya 28 cm persegi lalu kita masukkan ke dalam rumus volume prisma nah luas alas sekali tinggi tadi luas alasnya sudah kita cari hasilnya 28 kita masukkan 28 dan tingginya ini 14 cm jadi hasilnya 392 cm kubik pangkat 3 oke bisa dipahami untuk teman-teman semuanya insya Allah ya ini berhubung waktunya jadi nanti kita akan belajar untuk volume tabung setelah itu ada sebentar oh sudah selesai untuk volume ini untuk keliling ya ini ya oh keliling bangun datar oh berarti cuma 3 4 oke untuk minggu depan kita akan belajar untuk volume tabung ya karena berhubung waktunya sudah selesai saya tutup untuk pertemuan hari ini sampai sini ada pertanyaan teman-teman kalau gitu nanti saya akan bantu untuk ini juga ya saya membuat pengerjaan soal nanti saya rekam lewat video nanti saya share ke inbox teman-teman juga ya untuk bisa membantu oke nanti berarti minggu depan kita akan belajar untuk volume tabung 5 segi 4 kerucut dan bola ya ya mbak ya mbak ya mbak Lina gimana mbak buat yang ini buat ujian itu buat ujian nanti sudah daftar belum teman-teman teman-teman sudah kan sudah oh belum coba nanti mbak Siti buka daftar kawin buka grup mbak ini ada pendaftaran untuk UN UN 2017 untuk pelengkapan data tadi tadi itu ada permintaan untuk melengkapi ya nah nanti untuk caranya melengkapi datanya mbak Siti kan disitu nanti buka grup itu linknya ada di grup mbak nanti saya oh gini oke di grup mbak grup KPA di grup KPA nanti saya mention deh buat mbak Siti tapi saya gak bisa mention maaf mbak gak jadi saya gak bisa mention tulisannya Arab soalnya mbak mbak lina dian gitu kan saya itu kagok kalau mau mention mbak Siti itu kagok soalnya tulisannya kan pake shot kan pake Arab jadinya saya pusing kalau mau mention sudah-sudah nanti bisa play recordnya saja Masri oke terima kasih ya teman-teman untuk kehadirannya hari ini semoga semoga apa yang kita pelajari tadi dapat menampak nanti saya ini share videonya mungkin karena terhambat oleh sinyal akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi terhambat oleh berkata kok tidak bisa Terima kasih. Terima kasih.